Intro Gedung baru isolasi COVID-19 di RSJ Menur, Surabaya di Segel Penyegelan ini dilakukan oleh puluhan orang dari berbagai subkontraktor yang membangun gedung tersebut Lantaran belum dibayarnya upah jasa pembangunan gedung oleh PT Wirakarsa konstruksi selaku kontraktor utama rekanan RSJ Menur dalam pembangunan ruang isolasi ini Dengan membentangkan sepanduk Segel yang menutupi pintu masuk ruang isolasi COVID-19 di RSJ Menur, Surabaya Puluhan masa dari sembilan subkontraktor ini menuntut PT Wirakarsa Konstruksi selaku kontraktor utama rekanan RSJ Menur dalam pembangunan gedung baru ruang isolasi untuk segera melunasi upah jasa pembangunan gedung tersebut Apabila belum juga dilunasi, rencananya Segel ini tetap akan terpasang Jasa pembangunan yang belum terbayarkan diantaranya jasa pemasangan pintu besi, aluminium kaca, plafon, AC, mekanik, dan upah mandor tenaga kerja Sempat terjadi adu argumen antara pihak RSJ Menur dengan pihak subkontraktor yang memasang Segel ini Pihak rumah sakit minta untuk segera melepaskan Segel Namun masa subkontraktor tetap menginginkan Segel terpasang hingga upah mereka terbayarkan oleh kontraktor utama dari RSJ Menur Hingga pada akhirnya kedua belah pihak ini melakukan musyawarah bersama di dalam gedung manajemen rumah sakit untuk mencari solusi permasalahan ini Penyegilan ini kami tujuannya adalah supaya dari pihak main kontraktor selaku PT Wirakarsa memberikan titikat baik selama ini Yang diberikan tidak ada kepastian pembayaran kami Dari bulan Desember sampai sekarang kami belum ada kejelasan pembayaran kami Makanya kami lakukan tindakan penyegilan seperti ini Pak Proyeknya Intensive Care Rencananya adalah untuk penanganan isolasi COVID Pak Segelnya ini kami lakukan setelah kami dapat kepastian pembayaran dan kami memang terima pembayaran Baru akan pelunasan, baru kami akan buka Pak Rencananya penyegilan ini tetap dilakukan hingga 9 subkontraktor ini menerima hak mereka Dari kontraktor utama rekanan RSJ Menur Total nominal 3 miliar rupiah yang belum terbayarkan atas jasa pembangunan gedung baru isolasi COVID-19 di rumah sakit milik Pemprov Jawa Timur Agung Dharma, Surabaya TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.